Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan Di pagi hari yang indah ini Ya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada Biar Tuhan menuntun langkah kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pagi hari ini Mari sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat pagi hari yang indah ini Tuhan Jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang Kami mau bangun mesbah Syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan Biar Tuhan bertahat atas pujian penyembahan kami Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami Buat kasihmu, anugerah, rahmat, kesetiaanmu, perlindunganmu Tuhan Terima kasih Bahkan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami Pagi ini kami mau datang Dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dengan sekenap kekuatan kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami percaya Tuhan Kebesaranmu Kebesaranmu Kekuatanmu Terima kasih Tuhan Mari kita sama-sama datang sembahnya Terima kasih Tuhan Kami datang bersyukur kepadamu Yesus Kau sumber kekuatan kami Tuhan Sumber kehidupan kami Sumber pengharapan kami hanya Yesus Oh Yesus Selamaku hidup Apapun musimku Apapun musimku Ku percaya Kebesaranmu Kebesaranmu Kekuatanku Kekuatanku Hanya di dalam engkau ya Tuhan Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Aku iku kuasamu Aku iku kuasamu Ku seruhkan Ku seruhkan Kebesaranmu Kebesaranmu Masa depanku Masa depanku Amin Terjaga di tanganmu Selama ku hidup Beri sama-sama dengan sekena tanganmu Selama ku hidup Apapun musimku Apapun musimku Kau selalu ada Tuhan Ku percaya Kebesaranmu Kebesaranmu Kekuatanku 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 Di dalam engkau Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Aku iku kuasamu Aku iku kuasamu Ku seruhkan Ku seruhkan Ku seruhkan Kebesaranmu Kebesaranmu Masa depanku Masa depanku Terjaga di dalammu Selama ku hidup Selama ku hidup Apapun musimku Apapun musimku Dengan selalu ada Ku percaya Kebesaranmu ya Tuhan Kebesaranmu Yesus Kekuatanku 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 Di dalammu Ku serahkan Hidupku Ku serahkan Hidupku Aku ikuasamu Aku ikuasamu Ku serahkan Ku serahkan Kebesaranmu Kebesaranmu Masa depanku Masa depanku Terjaga di tanganku Jesus Kami percaya Kau besar, kau acai kemulia Yesus yang kami sembas, raja di atas segala raja Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya, ku percaya Kebesaranmu, kekuatanku, di dalammu, ya Tuhan Ku serahkan hidupku, aku ikuasamu, ku serukan Kebesaranmu, masa depanku, masa depanku, terjaga di tanganmu Selama ku hidup, selama ku hidupku, apapun musimku, musimku, ku percaya Kebesaranmu, kekuatanku, kekuatanku, di dalammu Ku serahkan hidupku, aku ikuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku, masa depanku Terjaga di tanganmu Kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan engkau Engkau adalah kekuatan kami, kau sumber kekuatan kami Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasamu Kami percaya masa depan kami terjaga di tanganmu, ya Tuhan Sebuah perancanganmu adalah rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan Kami percaya Tuhan atas setiap rencanamu atas kehidupan kami Oh terima kasih Yesus Hanya kau yang kuandalkan Yesus 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 Alleluia Yesus 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 Yes, mari dengan sekenap hati, dengan sekenap iman-Mu Yesus, hanya Kau yang kami andalkan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, ya Tuhan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan, selain Kau Yesus. Yesus, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan, selain Kau, Oh Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, oh hanya Kau Tuhan, yang kami andalkan, melebihi siapapun. Yesus juga, Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Waktu tiada lain yang kuandalkan, selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, Yesus hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan. Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun. Yesus juga, Yesus juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan, selain Kau Yesus. Yesus Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga karena nukerah Tuhan. Berkati Tuhan, setiap anak-anakmu yang bangun pagi hari mencari wajahmu. Biarlah kami memulai hari ini dengan hati yang penuh harapan tertuju kepada Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berumcap syukur, hallelujah. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom. Kita berjumpa kembali di mesbah syukur pagi ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kesembilan firman Tuhan berkata di sana. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai karena dia sudah berjanji dan dia pasti akan menepatinya. Dan dia tidak pernah lalai atau alpa atau salah. Tetapi banyak dikatakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin kita bertanya apa maksudnya. Tuhan itu tidak pernah lalai sekalipun ada orang yang menganggapnya itu lalai. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring Tuhan banyak yang bertanya, Bu, kenapa doa saya tidak dijawab-jawab? Saya ini sudah berdoa, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini. Banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai di dalam menepati janjinya. Karena kita mengukur waktu Tuhan itu dengan waktu kita. Padahal dengan jelas Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai sekalipun banyak orang yang menganggapnya lalai. Ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, kenapa? Karena kita memakai tolak ukur waktu itu adalah waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya saatnya itu saat kita, caranya adalah cara kita. Ketika kita berdoa meminta A, tapi kemudian yang kita dapat B, kita berkata kenapa Tuhan begini? Saya itu minta begini-begini, saya seringkali mendengar, saya itu berdoa Bu, saya minta ustaz saya supaya diberkati. Eh malah bangkrut, saudara. Seringkali tanpa kita sadari kita itu menganggap Tuhan itu lalai. Ya banyak yang berkata orang tua, saya itu berdoa loh Bu, supaya anak saya itu dapat pekerjaan yang bagus. Eh malah dia dipecat dari pekerjaannya. Saudara kita itu seringkali apa yang menimpa kita yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya kita, maunya kita. Kita merasa itu kesalahan Tuhan. Ya bahkan banyak orang yang datang, Bu saya ini punya anak satu-satunya laki-laki, kok anak saya itu meninggal loh. Ya dimana janji Tuhan itu, mana Tuhan itu. Saya pun dulu pernah ya menurut Tuhan itu lalai. Ketika saya begitu membayar harga dalam pelayanan, saya bertanya, saya bilang kepada suami, Tuhan itu ada enggak? Ya kalau memang Tuhan ada, kenapa kita harus mengalami begini? Ya untung saudara, dikatakan di sana sekalipun ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, padahal dia itu tidak pernah lalai. Ya tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu. Kita bersyukur ya sampai hari ini Tuhan itu sabar terhadap kita. Sekalipun sering dalam hati kita banyak kali kita mengutuki Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu salah, kita menganggap Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Tuhan itu kok melakukan begini, kenapa Tuhan begitu, kenapa begini itu. Banyak orang yang meranggap begitu, tapi puji Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu sabar. Ya tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan sabar terhadap kita? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan tidak sabar dengan manusia saudara, kita itu aja kalau lihat manusia bikin salah, bikin dosa, rasanya kita sudah mati. Ini orang kok masih hidup, ini orang kok begini. Tapi saudara Tuhan itu sabar. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan atas keadaan yang menimpa dirinya. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Banyak orang menyalahkan Tuhan atas segala keadaan. Tetapi untung satu kata dikatakan Tuhan itu sabar. Kenapa Tuhan sabar? Ya karena dia ingin tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang itu hidup berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Saudara ya kita ada di waktu-waktu yang singkat hari-hari ini. Ingat yang Tuhan mau itu. Supaya setiap kita ini berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam jalannya Tuhan. Tuhan mau saudara. Lewat semua yang kita alami apapun yang kita sedang jalani. Jangan pernah menuduh Tuhan salah apalagi Tuhan itu lalai. Sebab Tuhan tidak pernah lalai. Ya dan dia selalu sabar. Karena itu hari ini mari kita mau bilang Tuhan ampuni kami. Kalau kami pernah menuduh Tuhan itu lalai. Kami bersyukur buat kesabaran Tuhan. Yang Tuhan mau di hidup kita ini hanya supaya kita ini bertobat. Berbalik dari segala dosa dan bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Bagi Tuhan menghukum manusia itu sebentar saja. Ya bagi Tuhan itu mendatangkan warna petaka bagi kita hanya sebentar saja. Tuhan hukum dunia ini hancur-hancur dalam sekejap. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena Tuhan menunggu manusia itu bertobat. Meninggalkan dosa. Berbalik kepada Tuhan. Ya dan sungguh-sungguh mengerti gendak Tuhan hari ini saudara. Apapun yang menimpa engkau jangan tuduh Tuhan itu jahat. Jangan tuduh Tuhan itu lalai. Jangan berkata kenapa begini Tuhan? Di mana engkau? Mana engkau? Itu sama saya dengan kita menuduh Tuhan itu lalai. Hari ini apapun yang terjadi. Apapun yang kita alami. Mari kita mau berkata Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh tahu dan mengerti bahwa dalam segala perkara. Ya engkau tidak pernah salah. Engkau itu Tuhan yang berjanji. Dan engkau yang mengenapi semua janjinya tepat pada waktunya. Kami mau berkata hari ini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai. Kamilah yang kurang mengerti. Kamilah yang terlalu menuntut Tuhan. Karena kita cenderung memakai cara kita. Dan kita tidak sungguh-sungguh percaya pada cara Tuhan. Sehingga kita merasa Tuhan itu lalai. Saudara semua masalah ada time limitnya. Ketika sudah waktunya selesai ya sudah selesai. Tapi mari. Jangan kita menurut Tuhan itu lalai. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun. Banyak orang menganggamnya sebagai kelalaian. Mungkin kita juga pernah dulu menurut Tuhan itu lalai. Tapi satu hal dikatakan ia sabar. Ya kenapa Tuhan itu sabar terhadap kita? Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Itu adalah hati Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tuhan tidak ingin ada yang mati binasa. Ya selama-lamanya. Tapi Tuhan mau kita ini semua berbalik dan bertobat. Supaya kita bisa diselamatkan. Karena itu saudara. Marilah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Supaya kita juga boleh ya melihat janji Tuhan digenapi. Dan kita percaya dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai. Mari kita mau sungguh-sungguh renungkan firman ini. Kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah gagal. Dalam setiap janji-janjimu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Waktumu itu yang paling tepat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Lebih lagi katakan dengan iman. Tuhan tak pernah gagal. Dia sanggup buktikan. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah, pernah gagal. Sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman ku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Dalam hidup kami Karena itu Bapak Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya Terima kasih buat kesabaran Menunggu setiap kami Untuk berbalik dan bertobat Ampuni kalau kami selama ini merasa Tuhan lalai, Tuhan gagal Dalam hidup kami Namun hari ini kami mau percaya Tuhan Semua yang terjadi di hidup kami Adalah maksud Tuhan yang terbaik Engkau tidak pernah lalai Apapun yang terjadi di hidup kami Itu yang terbaik Tuhan ajar kepada kami untuk terus berserah Dan percaya Berkati setiap anak-anakmu yang setia bangun di pagi hari Mencari wajahmu Tuhan Mereka yang mengutamakan Engkau Engkau akan memberkati Bapak yang kerja Kuliah, sekolah, serta Dimanapun jauhkan dari marah, bahaya, kecelakaan Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami Yang sedang ada dalam masalah Pencobaan sakit-penyakit Tuhan menjadi jawaban Mengucap syukur buat yang berulang tahun hari ini Beri Tuhan Senantiasa pengharapan yang baru Umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri kami Kami bersyukur apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari ini Kami tahu dalam nama Yesus ada jawaban Kami melangkah di hari yang baru Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja Berkati bangsa Indonesia Bapak Presiden Jokowi Semua di area bangsa ini Damai sejahtera Tuhan Turun bagi bangsa Indonesia Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami yang dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Saudara terimalah kiranya Berkat rahmat anugerah dari ala Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus Turun atas hidup kita semuanya Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali Menjemput kita semua Nama kita tercatat Di dalam kitab kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Katakan bersama Amen, Amen, Amen Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Selamat pagi saudara Kau yang tegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Yesus selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Yesus selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku cinta kau